Di video sebelumnya, kita sudah belajar kalau arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, apakah bisa berlaku sebaliknya? Medan magnet bisa menghasilkan arus listrik? Nah, kalau kalian bertanya hal yang seperti itu, maka artinya kalian sepemikiran dengan ilmuwan hebat yang satu ini nih. Ya, cuma bedanya kalau sekarang kita tinggal mencari jawabannya di internet. Tapi, waktu dulu ilmuwan harus melakukan eksperimen terlebih dahulu untuk menemukan jawabannya. Singkatnya, Faraday melakukan percobaan seperti ini nih. Jadi, ada kumparan yang diukur ada listrik atau tidaknya, dan kemudian ada magnet yang digerakkan keluar masuk dari kumparan. Dan, ketika magnet disimpan di luar ataupun di dalam kumparan, ternyata tidak terjadi arus listrik. Tapi, ketika magnet digerakkan masuk atau keluar dari kumparan, justru pada saat itu listrik dihasilkan. Nah, cara menghasilkan listrik seperti itu, arus yang dihasilkannya disebut dengan arus induksi. Dan, cara menghasilkan listrik yang seperti itu disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, untuk mempelajari tentang GGL induksi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan flux magnet. Dua animasi ini menunjukkan medan magnet yang melewati suatu bidang. Dan, banyaknya panah bisa kita ibaratkan sebagai flux magnet. Jadi, kalau makin rapat garisnya, berarti flux magnetnya makin kuat. Dan, kalau makin renggang garisnya, ini maka berarti bahwa flux magnetnya makin lemah. Nah, pada animasi yang kiri, arah medan magnetnya tegak lurus dengan bidang. Sedangkan, pada animasi yang kanan, bidangnya agak dibiringkan nih. Sehingga, terbentuk sudut teta antara arah induksi magnet dengan garis normal bidang. Nah, sebagai catatan bahwa garis normal bidang itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang itu sendiri. Besarnya flux magnet itu ditentukan oleh tiga hal. Medan magnet, luas permukaan bidang yang dilewati oleh magnet, serta sudut antara medan magnet dengan garis normal bidang. Jadi, rumusan inilah yang kita gunakan untuk menentukan besarnya flux magnet. Oke, kita kembali ke animasi tadi ya. Pada gambar yang kiri, karena medan magnet tegak lurus dengan bidang, maka berlaku cos theta sama dengan 1. Itu karena garis medan magnetnya sejajar dengan garis normalnya. Oleh karena itu, rumus menghitung flux magnet itu bisa dipermudah menjadi seperti ini nih. Nah, rumus yang sama juga berlaku pada kumparan seperti yang dilakukan pada percobaan Faraday. Besarnya perubahan flux magnet pada percobaan Faraday tadi akan mempengaruhi besarnya potensial atau tegangan listrik yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jadi, yang berpengaruhi itu bukan flux magnetnya, tapi perubahan flux magnetnya. Menurut Faraday, besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Untuk mencari besarnya GGL induksi, itu rumusnya kayak gini nih. Nah, ini dipakai kalau perubahan fluxnya berbentuk angka. Cuman kalau perubahan fluxnya berbentuk persamaan terhadap fungsi waktu, maka GGLnya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi, sekali lagi rumus yang pertama ini digunakan kalau fluxnya diketahui dalam bentuk angka. Sedangkan rumus yang kedua, rumus yang dipakai kalau flux yang diberikan dalam bentuk fungsi waktu. Dari persamaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi memang sangat dipengaruhi oleh perubahan flux magnet. Jadi, kalau ibaratkan GGL induksi itu adalah kita, maka perubahan flux magnet itu kira-kira adalah detak jantung kita. Jadi, adanya kita ya karena adanya detak jantung kita. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan pada besaran penyusun flux magnet, yaitu medan magnet, luas permukaan, dan sudut antara medan magnet dengan garis normal bidang, maka besaran GGL induksi juga turut berubah. Misalnya, yang terjadi adalah perubahan medan magnet pada satu kumparan. Maka, persamaan tadi bisa berubah menjadi seperti ini nih. Nah, sama seperti tadi, persamaan pertama itu dipakai kalau diketahui medan magnetnya dalam bentuk angka. Persamaan kedua itu dipakai kalau medan magnetnya diketahui dalam bentuk fungsi waktu. Nah, bagaimana kalau yang terjadi itu adalah perubahan luas, sedangkan medan magnetnya konstan? Maka, persamaannya hampir mirip, yaitu seperti ini nih. Persamaan pertama dipakai jika A diketahui dalam bentuk angka. Persamaan kedua, kalau A-nya diketahui dalam bentuk fungsi waktu. Selain perubahan medan magnet dan luas permukaan, GGL induksi pada satu kumparan juga bisa dipengaruhi oleh perubahan sudut. Nah, kasus ini bisa terjadi saat kumparan tersebut diputar, dengan sumbu putar tegak lurus terhadap kumparan. Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung GGL induksi adalah sebagai berikut. Oke, di sini mungkin kalian mikir ya, buat apa sih kumparan yang diputar-puter ya? Apakah ini akal-akalan ilmuwan saja biar soal-soal di pelajaran menjadi susah? Enggak kok ya? Jadi prinsip perubahan sudut ini bisa kalian temukan pada generator listrik AC atau generator alasurak Bali. Dan generator itu kan menghasilkan listrik ya, dan listriknya kita nikmati sampai hari ini. Dan listrik itu menjadi energi primer pada saat ini. Artinya bukan berarti buat musing-musingin kalian aja ya. Tapi, daripada video ini kepanjangan, kita akan bahas itu di video berikutnya ya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax